Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana penggunaan kalkulator Desmos untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada contoh pertama, yaitu penyelesaian himpunan penyelesaian dari sin x sama dengan 0,5. 0,5 bisa ditulis setengah juga untuk x-nya adalah 0 sampai dengan 360. Langkah pertama nanti kita, Pak, yang pertama, alternatif pertama kita gunakan metode grafik. Metode grafik ini kita gunakan aplikasi yang namanya Desmos. Aplikasinya online harus agar kita tidak memenuhi tempat kita di laptop, saya pilih aplikasinya online saja, yaitu di Desmos. Nah, itu alamatnya sudah jelas terlihat. Dengan cara bagaimana nanti kita inputkan sin x, jadi ruas kanan dan ruas kiri itu sebagai dua-dua fungsi. Fungsi pertama yang di ruas kiri adalah sin x, ini adalah ruas kiri dan ruas kanan 0,5 fx sama dengan setengah. Bagaimana kita praktekkan? Ini, kita masuk ke Desmos. Nah, langsung grafik kalkulator bullet, nanti ketika muncul kita bisa masuk ke sini, bisa di sini, terserah tidak ada masalah. Ya, yang penting kita fokus ke grafik kalkulator Desmos. Oke, setelah itu muncul seperti ini, jika sudah nanti muncul seperti ini, ini kan banyak sekali kan. Nah, kita hapus. Oke, yang kita inginkan tadi adalah fx sama dengan apa? fx sama dengan sin x. Kita masukkan. Ketemu kan? Nah, tampilannya seperti itu. Kemudian, fungsi yang kedua, kita tambahkan di sini, fungsi fx. Nah, di bawah ini, fx sama dengan, boleh ditulis setengah 0,5, karena ketika ingin 1 per 2, juga tidak ada masalah. Kalau 1 per 2, penulisannya seperti ini. Tulis. Kita lihat di sini, pembagian ini, oke, balik atas itu. 1, arahkan ke bawah, 2. Seperti itu. Berarti kita sudah selesai. Dari sini, tadi batasnya adalah 0, kita kembalikan lagi, batasnya ini adalah 0 sampai 360. Maka nilai dari x-nya nanti, antara 0 dan 360. Maka, teman-teman semuanya, kita lihat di sini, ini kita perbesar saja. Perbesar. Oke. Yang warna biru ini, merupakan fungsi sin x, dan yang warna hijau, itu fungsi setengah. Maka, kita cari titik potong, antara biru dan hijau ini. Kita klik di sini, pi per 6. X-nya yang kita cari, pi per 6. Pi per 6 itu berapa? Pi per 6, pi itu mendekati 180. Maka, pi per 6, itu sama dengan berapa? 180 per 6. Karena tadi kita lihat di sini, batasnya adalah 0 sampai 360. Kalau batasnya 0 sampai 360, maka pi itu nanti kita ubah menjadi 180 derajat. Ya. Seperti itu. Maka, ini, pi per 6, 180 derajat dibagi 6, sama dengan 30 derajat. Kemudian kita geser ke sini. Oh, lihat perkotongan di sini juga. Kita klik ini. Nanti di HP juga tampilannya akan sama. Nah, tinggal di klik itu saja. 5 pi per 6. Kita tahu bahwa pi per 6 adalah 30 derajat. Dikali 5 berarti 150 derajat. Kita geser lagi. Nah, ke sini. Oh, iya. Ternyata kita potong di sini. Ada lagi. Kita klik di sini. Ternyata 13 pi per 6. 13 pi per 6. Pi per 6 adalah 30 derajat. 30 derajat dikalikan 13, 390. Maka, ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya 30, dan yang memenuhi hanya ini saja tadi. Ini sama pi per 6 dan 5 pi per 6. Karena batasnya adalah 0 sampai 360, maka pi-nya kita ubah menjadi 180. Sehingga jawabannya adalah 30 dan 150. Ini sudah jelas ya. Tadi jawabannya adalah 30 dan 150. Atratif kedua itu menggunakan rumus sin. Nah, itu nanti kita belajar lagi. Kita fokus ke yang menggunakan cara E. Untuk contoh kedua. Nah, ini sekarang. Contoh kedua. Bagaimana? Untuk contoh kedua ini, batasnya adalah pi. Nah, ini lihat. Batasnya dalam bentuk pi. Bagaimana kalau mencari batas dalam bentuk pi? Oke. Begini, teman-teman semuanya. Batasnya sama dengan tadi. Bagaimana ruas kiri ini fungsi sendiri. Ruas kanan fungsi sendiri. 2 sin 2x min 1 jadikan 1 fungsi sendiri. Kemudian fx sama dengan 0 kita jadikan fungsi sendiri. Oke. Maka ini ketika kita masukin tadi sudah disini, sudah desmos, ini kita hapus saja. 2 sin 2x min 1. 2 sin 2x min 1. Oke. Kemudian disini adalah 0. Maka titik potongnya terlihat, teman-teman semuanya. Lihat titik potongnya. Nah, ini. Kita tentukan titik potong dulu. Batasnya sampai 2pi kan? Ini titik potong. Pi per 12. 5 per 2pi per 12. 13pi per 12. 17pi per 12. 25pi per 12. Cukup. Karena batasnya adalah 2pi. Berarti 25 per 12 itu kan melebihi dari 2pi. Karena 25 per 12 itu kan 2 koma sekian. Lebih dari 2pi. Maka dia tidak memenuhi. Maka ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya ada 1, 2, 3, 4. 4 titik. Yang pertama, pi per 12. 5 per 12pi. 13pi per 12. Dan 17pi per 12. Hanya itu saja. Sehingga penyelesaiannya disitu adalah pi per 12. Terlihat disini. Ya kan? Oke. Sangat mudah ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel. Terima kasih. Terima kasih.